Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Semoga Anda semua bisa mendapatkan informasi yang menarik dari saya Dan kesempatan video kali ini Kita akan Memberikan penjelasan tentang sebuah produk Dan produk ini memang ternyata setelah difahami itu Dia harus melakukan modifikasi Dimana kita harus merubah beberapa spare part Tentunya dengan tujuan agar bisa dipakai pada unit ini Oke, dan disini ini adalah model Modul ataupun mesin Dari mesin cuci merek LG Seri TS75VM TS81VM TS86VM TS851CR TS91VM TS91VS WFS8005CM Dan saya ambil dari produknya One Cool Dari segi panel belakang Dia sama Agak mungkin agak sedikit berbeda posisi saja ya Disini berbeda posisi sedikit Ini sama Terus kita coba balik Sepintas hampir sama ya guys Sepintas saja Namun aslinya Itu dia berbeda Pada bagian panel Ataupun bagian display depannya Disini Untuk kerenggangan ini Dengan yang aslinya Itu berbeda Dia hampir Mungkin satu atau satu setengah ini ya Ada satu sentian Disini hanya kurang lebih setengah senti Untuk posisi lampu dia Sama Cuma ini kok dia Lampunya dua-dua ya Ini dua Yang di atas satu ya Bedanya disini ya Hanya Di bagian lampu ya Boros dan Enggak Oke Untuk ini sama persis Disini dia ada tambahan Kayak Namanya juga bukan produk ori Ya kalau ori Emang dia seperti ini Cetakannya Full satu Kalau ini enggak Dia modelnya Seven segment Terus dikasih frame ya Berbeda dengan yang aslinya Itu dia Seven segment Dengan frame itu Jadi satu ya Enggak Ditempel seperti ini Enggak tahu aslinya di bawah Gimana Kita Lupa Sudah kita abaikan saja Yang lainnya Yang jelas Ini disini ada perbedaan Dari posisi ininya Berbeda Setelah Saya Melakukan Pemasangan Itu Ternyata Agak Susah Saya harus Melakukan Modifikasi Atau melakukan Pemangkasan Beberapa Posisi Terutama Untuk ini juga Geser ya Bukan Pada tempatnya Agak sedikit Bergeser ini Kita harus Mangkas Ini Untuk ini Di Apaikan dulu Yang penting kita Fokus yang Terlihat jelas saja Dulu Kita pangkas bagian Kanan kiri dulu Seperti ini ya Kita pangkas Terus sebelah sini Sama Pangkas Untuk yang ini Apaikan dulu Bila Setelah dipangkas Pasang terus Oke ya Ini gak usah dipangkas Karena saya Lihat ini Agak sedikit Bergeser ya Disininya Agak sedikit Kesini Jadi Menurut saya Kurang pas Setelah Selesai Memasang Untuk ini Dia sudah masuk Namun Saya cek lagi Pada Tombol Itu dia Hampir semuanya Semuanya Dari sini Oke Sini oke Bisa ditekan Dan bunyi klik Sini oke 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 Disini oke Disini oke Oke Dan disini Dia bermasalah Dimana Dia tidak Bisa ditekan Ataupun Istilahnya Jeblos Atau ngeplos Ya Gak mau Bisa ditekan Jadi Kita harus Menurunin Posisi Yang Contoh Semula Seperti ini Kita harus Turunin sedikit Ke bawah Sini Dia baru Bisa Dipencet Saya Coba Kasih LEM Disini Dikasih ring Atau apa Ternyata Agak susah juga Akhirnya Saya memutuskan Kasih ring Di bagian sini Terus Diselipin Pakai Tisu Di sampingnya Agar lebih padat Jangan sampai Mengganggu Perpegas ini ya Yang penting Kita fokuskan Tisunya Disini Di tengah Sebagai pegangan Kedua Karena yang ditekan Agak Petepi Jadi kita Kasihkan Tisu Di Sampingnya Setelah Selesai Saya kasih LEM Cair Ataupun LEM G Ataupun LEM Dexton Cair Dan Ini Langkah Langkahnya Kita Pangkas Bagian Sini Sini Dan kasih Ini Untuk Yang ini Apekan Dulu Bila Bisa Masuk Yaudah Biarin Saja Dan Untuk Ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Yang Lain Kawan-kawan Teknisi Ataupun Lainnya Setelah Dipasang Itu Nanti Kita Akan Coba Opin Nah Yang Jelas Yang Jelas Disini Ketika Sudah Dipasang Itu Tombol Ini Sudah 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 Oke Juga Oke Ini Agak Sedikit Kurang Pas Dikit Ya Oh Iya Belum Masuk Oke Begitu Saja Dari Saya Semoga Bisa Bermanfaat Dan Untuk Model Front Panel Di Mesin Cuci Seperti Ini Dan Tutupnya Seperti Itu Oke Begitu Dari Saya Terima Kasih Telah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Video Cukup Sekian Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Yang Belum Subscribe Dan Tunggu Informasi Menarik Dari Saya Yang Lainnya Itu Di Next Video Oke Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh